Kok ada dokter? Dan disini terlihat Tias yang akhirnya sudah terbangun dari pingsannya Tias pun terkaget kenapa dia berada di tempat ini Ada disini Karena tadi seingat Tias dia berada di ruang persidangan Tetapi kenapa tiba-tiba terbangun di sebuah klinik seperti ini? Ibu jatuh pingsan di ruang persidangan Kemudian bu dokter ini pun menjelaskan ke Tias Kalau tadi Tias jatuh pingsan ketika persidangan Dari hasil pemeriksaan saya Dan hingga akhirnya bu dokter pun menjelaskan kepada Tias Tentang apa yang terjadi kepada Tias sekarang ini Ibu sedang mengandung Dan prediksi dari bu dokter ini Tias hamil Dan tentu saja Tias kaget banget ya Ketika bu dokter itu berkata seperti itu Dan tentu saja Dian juga kaget Dan Dian itu langsung melongo ya Ketika bu dokter berkata seperti itu Benar-benar langsung mak jelek Tias hamil Dan disini Dian itu bertanya-tanya di dalam hati Apakah mengandung itu artinya Tias hamil? Aku gak mau sampai Mas Dian Dan kalian bisa lihat ya Tias sekarang ini pun jadi galau Benar-benar Tias itu bingung Karena dia gak mau Dian tahu Kalau dirinya hamil Kemudian dokter ini pun bertanya Kapan terakhir Tias menstruasi Tetapi Tias itu hanya terdiam Kebingungan menjawabnya Kemudian supaya gak ragu Supaya yakin Akhirnya dokter ini pun meminta Supaya Tias tespek ya Jadi tes urin Untuk uji kehamilan Dan ketika dokter berkata seperti itu Tentu saja Tias pun semakin kebingungan Bagaimana caranya untuk menghindarinya Kemudian Dian pun meminta Supaya Tias melakukan tes itu sekarang Ya tentu saja semakin bingung dong ya Tiasnya susah banget untuk menolak Dan tentu saja Dian juga udah gak sabarannya Untuk tahu pasti kalau Tias benar-benar hamil Kemudian Dian pun membantu Tias Untuk bangun dari tempat tidurnya Karena Tias mau tes urin Apapun keputusanmu ya Allah Kemudian Dian pun berkata Di dalam hati apapun keputusanmu ya Allah Semoga saja yang terbaik untuk diriku Dan juga Tias Yang terbaik untuk saya dan Tias Sekarang ini benar-benar ya Dian itu Serseran menunggu keputusan akhir Apakah benar Tias hamil Dan ini Tias udah selesai melakukan tes kehamilan Ya tentu saja sekarang ini Daktik Daktir ya Nunggu hasil dari tes itu Tias hanya terdiam Bingung banget mau ngomong apa ke Dian Bingung banget pokoknya Kalau kehamilannya diketahui oleh Dian Hasil tes peknya positif pak Hingga akhirnya perawat ini pun berkata Dengan tegas kalau hasil tes peknya Positif Dan mendengar itu Dian pun bingung ya Positif Disini tuh Dian masih mikir ya Apakah positif itu artinya Tias benar-benar hamil Disini terlihat ya Perawat itu pun menunjukkan hasil tes peknya Di hadapan Dian Garis 2 Dian pun kemudian tersenyum Hasilnya positif? Iya pak Kemudian kembali Dian itu bertanya Untuk meyakinkan dirinya sendiri Apakah hasilnya positif Dan itu artinya Tias hamil Iya pak Dan benar-benar excited banget ya Ternyata benar Iya Tias hamil Tentu saja mengetahui hal itu Dian benar-benar sangat bersyukur Dan bapak akan menjadi orang tua Kemudian bu dokter ini pun berkata Kalau sebentar lagi Dian dan juga Tias Akan menjadi orang tua Iya Nah tentunya pasti makin penasarankan Bagaimanakah kelanjutannya Sepertinya bakalan semakin seru Simak kelanjutan naik ranjang Bersama dengan gugu coba Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye 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 Dikoto 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 Dikoto